Nyobain bikin sendiri mie kangkung belacan yang lagi viral banget di tiktok Asli mantul banget temen-temen hasilnya tuh bener-bener enak Cara buatnya sangat praktis dan pastinya mudah banget untuk dipraktekan di rumah Langkah pertama siapkan 10 buah cabai keriting Untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung, kemiri 3 butir Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung Lalu ada terasi 1 potong ya Tambahkan sedikit air lalu kita cop sampai halus Kalau temen-temen gak mau dicop bumbunya boleh pakai blender atau boleh diulek sendiri Lanjut kita panaskan minyak lalu masukkan seafood-seafoodannya Disini aku pakai udang 150 gram, cumi 150 gram dan basonya itu 10 butir Diaduk-aduk merata dan masak sampai berubah warna ya untuk udangnya Asli ini tuh wangi banget temen-temen beneran bikin perut keroncongan Oke kalau udangnya udah berubah warna seperti ini kita boleh masukkan bumbu halusnya Dimasak sampai bumbunya tuh benar-benar tanak ya Aroma dari belacanya tuh kecium wangi banget berpadu dengan seafood yang wangi banget ya Beneran deh nagihin banget Setelah dirasa bumbunya itu tanak dan wangi kita bisa tambahkan bahan lainnya ya Kira-kira ada apa terus ikutin videonya Nah disini aku pakai 2 butir telur lalu ada garam, kaldu jamur dan juga lada bubuk Aku pakai 1 sendok teh Lalu ada tomat, aku pakai 1 buah Dan irisan cabai rawit, aku pakai 5 buah Kalau suka pedas boleh ditambah lagi ya untuk cabai rawitnya Kemudian diaduk sampai merata dan telurnya agak mengering gitu ya temen-temen Beneran ini paket lengkap banget ya Enggak heran kalau di tiktok itu warungnya itu sampai rame banget dan ngantri-ngantri Karena emang bahannya sepremium ini dan rasanya udah pasti enaknya deh Oke lanjut kita masukkan kangkung Disini aku pakai 1 ikat Dan juga tauge aku pakai kurang lebih 50-70 gram ya Sesuaikan aja dengan selera Uh makin seger banget Kelihatannya ya ada sayur Apalagi aroma tauge yang seger tuh beneran mantul banget Kita aduk-aduk sampai sayurnya agak layu Nah ini kangkungnya udah mulai layu Lebih gampang diaduknya ya Karena dia udah menyusut Kemudian kita boleh tambahkan kecap manis Aku pakai 2 sendok teh Lalu ada saus tiramnya Aku pakai 1 sendok teh Kemudian kecap asin 1 sendok teh Diaduk kembali biar merata Lalu kita masukkan mie nya ya Disini aku pakai mie kuning beli di pasar Teman-teman boleh pakai mie apa aja ya Kayak mie telur Kue tiaw juga boleh Atau mie yang lebar-lebar itu ya teman-teman Boleh banget sesuaikan aja dengan selera Lanjut diaduk-aduk Sampai bumbunya itu merata dan meresap ke dalam mie nya ya Oke setelah bumbunya merata seperti ini Kita bisa matikan apinya ya Mie kangkung belacan Siap untuk disajikan Beneran ini mantul banget Siapapun bakal menyukainya ya Enggak usah anak-anak Orang tua juga pada suka deh Dengan menu satu ini Siap dipindahkan ke dalam piring saji ya Biar makin mantul Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng Dan juga kerupuk Oke semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua Jangan lupa like, komen, dan share video ini Supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan Terima kasih kunjungannya Assalamualaikum 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 Terima kasih.